Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top Use of the Day by IDN Times bersama saya, Larsa Dukutri. Helikopter rombongan Kapolda Jambi mendarat darurat di Bukit Tamiyah, Muara Amat, Kerinci, Jambi pada hari Minggu kemarin. Kondisi seluruh awak helikopter dinyatakan selamat meskipun mengalami luka-luka. Saat ini BRIMOB dan juga TimSAR telah berada di lokasi untuk mengevakuasi para penumpang. Insiden mendarat darurat helikopter yang ditumpangi oleh Kapolda Jambi, Irjen Paul Rusdi Hartono, beserta rombongan di Bukit Tamiyah, Muara Amat, Kerinci, kini dalam proses evakuasi BRIMOB dan juga TimSAR, serta dibantu oleh warga sekitar. Helikopter yang membawa delapan penumpang dinyatakan selamat namun mengalami luka-luka. Sebelumnya, rombongan Kapolda Jambi lepas landas dari Bandara Sultan Taha Jambi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tengah melakukan perjalanan ke Kerinci dalam rangka kunjungan kerja ke Polres Kerinci. Namun mendadak helikopter melakukan pendaratan darurat di perbukitan Tamiyah. Menurut Kapoldi Jendralist Yosigit, informasi awal yang diterima, pendaratan darurat terpaksa dilakukan lantaran adanya gangguan dari cuaca buruk. Selain itu, pihaknya kini tengah menerbangkan lebih dari dua helikopter untuk melakukan evakuasi. Terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!